Intro Assalamualaikum Wr. Wb Pemirsa kembali lagi di acara Research and Education Tentunya bersama saya, Sherifa Aynal Ya, pastinya pemirsa seperti biasa ya di Research and Education kali ini Kita akan mengulik dan juga mengupas bagaimana hasil penelitian dan juga pengabdian Dari dosen Universitas Subudia Indonesia Nah tentunya pemirsa telah hadir di studio kita, Ibu Faradilasa Fitri Selamat datang Ibu, luar biasa Ibu baru pertama kali ke sini atau udah sering? Udah sering Udah sering ya, mungkin lalang-lalang aja, lewat-lewat tapi gak sapa-sapa Iya mungkin pemirsa di rumah juga penasaran nih nama siapa dan juga pendidikannya seperti apa Langsung aja kita canyain langsung, silahkan Iya, perkenalkan saya Faradilasa Fitri Saya lahir di daerah Matai, Ece Timur Itu pada tanggal 28 April tahun 1990 Iya Saya anak kelima dari lima bersaudara Oke Saya disini tinggal di kawasan Alunaga, gak jauh dari kampus Alhamdulillah Kebetulan juga saya dulunya itu lulusan dari Diploma 3 Kebidanan Di Stikes Subudia Banda Aceh Yang sekarang sudah berubah nama menjadi Universitas Subudia Indonesia Jadi alumni lah ya Kemudian saya melanjutkan pendidikan di Diploma 4 Kebidanan Ubudiah Dan Alhamdulillah saya dapat kesempatan dan kepercayaan daripada Yayasan Budi yang terperkambia siswa Iya Selanjutnya karena memang Yayasan mengharapkan agar bisa adanya dosen tetap Akhirnya saya juga diberikan kesempatan lagi dan kepercayaan lagi Untuk melanjutkan pendidikan saya S2 Kesehatan Masyarakat di Universitas Respati Indonesia Jakarta Timur Dan kebetulan itu lulusnya tahun 2016 Nah dan untuk tetap pribadi saya sendiri Saya sudah punya anak 2 orang dan 1 orang suami Oke berarti sudah punya 2 orang anak ya Bu ya Sudah Dan tentunya tadi S2 nya di Jakarta ya Di Jakarta dan lulus di tahun 2016 Iya Iya luar biasa dan langsung mengajak disini atau gimana? Iya sebelumnya saya saat itu tahun 2011 selesai saya kuliah di tiga kebidanan Itu saya langsung dapat tawaran pekerjaan dari Ubudiah Karena memang tahun-tahun sebelumnya itu mahasiswa yang berprestasi itu bisa langsung bekerja di kampus Oke Jadi selesai kuliah di tiga tahun 2011 itu langsung diajak pekerjaan Sebelumnya saya karyawan staff biasa itu bagian pengajaran Iya Kemudian baru ayah sesuai dengan dia dimana-mana bekerja ada peningkatan jabatan Ada perpindahan kan Kemudian itu saya ada perpindahan pekerjaan tetap di stikis dulu Tapi di bagian nilai Puskom kok sekarang namanya Direktorkan Kalendata Oke Barulah Tahun dulu kan masih bisa peraturannya itu lulusan di empat kebidanan mengajar Jadi saya lulus di empat kebidanan itu tahun 2013 Jadi tahun 2014 nya udah mulai mengajar Cuma mengajar masih asisten untuk mengajar untuk program studi di tiga kebidanan dulu kan Masih membimbing praktek klinik Membimbing menyusun karya tulis ilmiah daripada mahasiswa di tiga kebidanan Dan karena memang peraturan sudah gak boleh lagi di empat harus S2 Jadi akhirnya maka dapat amanah lagi dari yayasan untuk lanjut lagi Dan istilahnya saya sah jadi dosennya itu ketika sudah ada nomor indodosen nasional Iya Jadi itu adanya nomor indodosen nasional ketika saya sudah menyelesaikan S2 kesehatan saya Jadi itu tahun 2016 awal pengusulan NIDN Dan sekitar bulan empat lah insyaalhamdulillah Sekitar bulan empat itu baru ada nomor indodosen nasional Dosen nasional jadi baru sah lah saya jadi dosen di tahun 2016 Iya Dan pengusulan kepangkatan juga ya karena memang sudah Ya kita dosen ya harus ikut ini ya Ikut proses ya Ikut proses ikut jenjang karya kan Cuman ya udah selesai S2 udah gak gitu kan Tapi kita tetap harus Ada prospek karir juga ya Iya Bener banget Nah mungkin pemilasan di rumah juga Pasti luar biasa ya terkait dengan informasi dari S1 Bagaimana perjuangannya Ibu Faradila sendiri Bagaimana juga bisa menjadi pegawai juga di universal budaya Indonesia ini ya Dan tentunya Ibu Faradila ini sebagai Profesinya berarti sebagai dosen ya ibu disini Nah apa sih yang memotivasi ibu ya Apa ibu ini akhirnya bisa menjadi seorang dosen Apa sih yang memotivasi ibu sendiri gitu Iya Saya dari kecil itu punya cita-cita Dari SD ya saya ingatnya itu Iya Pengen jadi guru Jadi ketika itu memang saya sangat suka mengajari adik-adik di bawah saya itu untuk belajar menghitung Belajar membaca Kalau di rumah itu kita punya papan tulis Kalau dulu kan masih pakai Apa tuh Kapur ya Masih pakai kapur Jadi setiap selesai pulang sekolah Agak-agak surian gitu Waktunya main-main Nah itu ngajakin adik-adik dekat-dekat rumah Iya Ajak belajar Jadi memang dari kecil cita-cita aja pengen jadi guru Dan kebetulan Saat coba tes pendidik atau kuliahnya di keburuan Belum rezeki saya Oke Namun gak taunya ya jadi dosen Ya sama aja sih sebenarnya Cuma beda yang diajarinnya aja Iya Sama aja gitu ya Memang dari awal memang udah pengen banget jadi guru Jadi waktu mengemban jebatan atau profesi sebagai dosen itu Sepertinya memang ya fine aja ya enak aja Memang hobi ya memang suka gitu Suka ngajarin Iya Suka memberikan ilmu pengetahuan ya Iya Yang pasti dari kecil itu sudah melihat dan juga cita-cita jadi guru ya pertamanya ya Tapi akhirnya dosen pasti lebih tinggi lagi mungkin ya Iya Yang lebih tinggi sedikit lah Sedikit lah Oke Tapi sebenarnya sama aja sih sama-sama ngajarin orang gitu ya Dan Pasti sekarang udah puas ya udah jadi dosen Cita-citanya udah sampai Cita-citanya udah sampai Cita-citanya udah sampai alhamdulillah Alhamdulillah banget Kadang kan orang cita-citanya pas kecil dokter kan tiba-tiba gedenya udah lain lagi gitu kan Ternyata ibu sama gitu dari kecil udah jadi guru maksudnya udah cita-citanya jadi guru terus sekarang jadi dosen gitu ya Dan tentunya ibu kita kan akan membahas tentang penelitian dan juga pengabdian dari ibu ya Kan Tridana Maha Perguruan Tinggi itu ada tiga ya ada penelitian, pendidikan dan juga pengabdian Nah untuk penelitian gimana tuh ibu yang sudah ibu lakukan Oke Di Universitas Ubudiya Indonesia ini sangat spesial sekali Kenapa dan juga selain spesial itu emang ubudiya memang selalu ingin memimpin terdepan Kenapa saya bilang seperti itu Jadi setiap dosennya itu setiap semester wajib ya Wajib maksudnya penelitian Jadi memang kami ada beban untuk maksudnya penelitian bukan beban yang berat Tapi memang itu jadi ya itu emang rutinitas kita Setiap semesternya Jadi kalau bisa dihitung saya dari 2014, 2015 lah saya bilang Sampai dengan sekarang itu alhamdulillah penelitian saya sudah sampai sembilan lah kurang lebih Sama juga dengan pengabdian Udah sembilan kali Walaupun memang penelitiannya memang belum seperti apa ya Belum sampai ya luas sekali lah ya Tapi ya kita mencoba dulu dari sedikit-sedikit nanti insyaallah ke depannya akan lebih bagus lagi Sesuai dengan kebutuhan saja seperti apa Dan memang di Ubudiya ini memang ya dosen itu memang harus berinovasi Harus selalu riset apalagi kita sekarang kan zaman udah zaman global kan modern kan Iya Dosen ya harus ada riset ya harus ada penelitian ya Oh iya pengabdian kan Ya itulah Oke Nah penelitian tadi judulnya apa ya Bu kalau kita tahu-betahu Yang terakhir ya Terakhir atau yang udah lama ada lumas saya lupa Yang mau dibahas nih di episode kali ini Oh iya Yang sekarang berarti yang perusahaan yang ganjil 29-20 ya Iya Itu saya melihat tentang perilaku ibu terhadap tradisi perawatan masa nifas dan penelitiannya itu di wilayah kerja puskesma jelingki Jadi ini mungkin tidak jauh-jauh dari sini Iya berarti penelitiannya tidak jauh-jauh dari sini pasti ya Jadi gampang juga untuk informasi gitu ya Iya Dan tentunya biasa kalau penelitian itu ada yang namanya latar belakang Nah apa yang melatar belakangi penelitian ini Iya Oke Jadi penelitian saya itu adalah tentang tradisi perawatan masa nifas Iya Di Aceh itu memang perawatan masa nifas itu kita masih ikut kebudayaan Contoh misalnya kalau misalnya di daerah Aceh Utara itu ada prosesi madung, saleh Madung itu misalnya seperti ini Ibu-ibu nifas itu apa namanya ada di rumah itu nggak boleh keluar Iya Sampai 44 hari ada beberapa pantangan makanan Iya Kemudian kalau di saleh itu ibu-ibu ada apa yang masih perdesaan ya Itu di istilahnya kalau misalnya di mungkin di kota Bandar Aceh itu udah kurang Udah nggak ada lagi mungkin kalau di kota Ibu-ibunya itu ditidurkan di atas tempat tidur yang dibawahnya itu ada api-apian kayak gitu Jadi di hangatin Iya Ada juga tebate Tebate itu dia ada batu dibakar Ada pakai rempah-rempah diletakkan di atas perut ibunya Banyak manfaatnya, tujuannya banyak Ya itu menurut kepercayaan Iya Oke Jadi tujuan saya untuk melihat sejauh mana perawatan-perawatan seperti itu yang masih dilakukan Yang sengaja saya lakukan penelitiannya di kota Bandar Aceh Karena memang ingin melihat di kota Bandar Aceh masih ada nggak sih Tradisi gitu ya Oke Nah berarti ini penelitiannya lebih ke tradisi mungkin ya Seperti apa sih tradisi yang sudah ibu-ibu lakukan kalau di jaman sekarang Nah pemirsa pasti akan ada banyak lagi yang akan kita kupas dan juga kita klik pastinya ya Dari penelitian dan juga pengabdian yang sudah dilakukan oleh Ibu Faradila Saftri ini Tapi nanti setelah jadi periwara kita akan membahas dan juga menyambungkan lagi ya seperti apa sih penelitian yang sudah dilakukan Kalau gitu jangan kemana-mana tetap di Research and Education